Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu sore hari di area persawahan Semoga kita masih dalam kondisi sehat walafiat Dalam kebaikan dan keberkahan Barangkali kita bisa mensyukuri nikmat langit yang ada di sore hari ini sangat cerah ceria Sementara situasi tanaman yang ada di wilayah ini Masih dalam kondisi bagus Usai tanam padi hari ini Semoga para petani senantiasa sehat dalam kebaikan dan keberkahan Hari ini kita mencoba melakukan muhasabah diri Bicara tentang retorika Bicara tentang lip service Bicara tentang sesuatu yang tidak real Sesuatu yang kadang muncul bahasa-bahasi Pernahkah kita mendengar bahwa Untuk melakukan sebuah tujuan Kadang seseorang melakukan retorika Melakukan bahasa-bahasi Melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat memalukan Maksudnya apa? Melakukan tipuan pada diri sendiri Melakukan tipuan pada orang lain Dan secara tidak sadar Lesannya, bibirnya melakukan perilaku kedoliman Artinya apa? Kadang seseorang tidak bisa bicara tulus Tidak bicara ikhlas Tidak bisa bicara jujur Tetapi hanya retorika Maka yang terjadi Lesannya dipertanggungjawabkan Perlakunya dipertanggungjawabkan Kemudian tangan kanannya dipertanggungjawabkan Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan Secara lagi Idealnya kita harus tahu diri bahwa Kehidupan ini harus butuh ketulusan Bukan bahasa-bahasi Kehidupan ini butuh kebenaran Bukan retorika Kehidupan ini butuh kesejatian Bukan kemunafikan Kehidupan ini butuh ketulusan Bukan retorika semua Yang justru menghancurkan diri kita Menghancurkan kehidupan kita Itu yang terjadi Maka sekali lagi Kehidupan ini akan baik Kalau Yang mewarnai kehidupan ini baik Kehidupan yang digelar sama Allah Tanah yang dihamparkan Angin yang dihempuskan Matahari yang dipancangkan Sehari penuh Untuk apa sih? Untuk kehidupan dan pertumbuhan umat manusia Ini dunia Akan terus silih berganti Yang tua digantikan yang muda Lahir remaja Dewasa tua mati Lahir dewasa tua mati Dunia ini terus Ya berganti nama Berganti cerita Berganti situasi dan kondisi Maka saya katakan bahwa Tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia ini Yang ada adalah Aneka dinamika cerita Maka berikan ceritamu 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 Berikan celotehanmu 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 Dengan seksama Dengan keikhlasan Dengan kejujuran Dengan keseriusan Bukan bahasa-bahasi Bukan hanya lip service Atau pemanis bibir Tapi butuh ketulusan Di dalam karya nyata Butuh kesabaran Dalam realisasinya Butuh ketegasan Dalam mengerjakan Secara istiqomah Butuh kekuatan Menghadapi masalah yang ada Jadi Ingat Sumber masalah adalah satu Ketidaktulusan Ketidaktulusan ini Menimbulkan perilaku Menipu Berdusta Goroh Dalam situasi dan kondisi tertentu Kemudian Apalagi Yang kedua Orang bekerja Tidak dengan totalitas Tapi dengan pampretok Orang bekerja Tidak totalitas Tapi diiringi Gendula Gendulinya Persoalan Maka yang benar adalah Yang hak katakan Yang betul katakan betul Yang benar katakan benar Jangan pernah menipu Jangan pernah mencari Cari kesalahan orang lain Tapi hadapi kehidupan ini Dengan yakin bahwa Kita bisa menjelasikan masalah Demi masalah Tak ada masalah yang di Uraikan Maksudnya Banyak masalah Didiamkan saja Maka ketika Tidak ada masalah Mari kita urai Satu persatu Saya pikir itu Terima kasih masih bersama kami Suka Menteri Sastro Di Manjauh Channel Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih